Halo pemirsa semua, hari ini, Sule dikabarkan akan rujuk dan kembali membangun perkawinannya bersama Nathalie Holscher yang berakhir cerai. Pernikahan Sule dan Nathalie Holscher berakhir cerai pada 10 Agustus 2022. Sule dan Nathalie Holscher tetap berhubungan baik meski sekarang ini sudah bukan lagi sebagai pasangan suami dan istri. Hubungan baik itu tetap dijaga lantaran Sule dan Nathalie Holscher memiliki anak laki-laki. Walau terlihat berada di tempat yang berbeda, Sule dan Nathalie Holscher bahkan tetap akur saat melakukan live streaming di media sosial. Namun, Sule membantah kabar akan rujuk dengan Nathalie Holscher. Ayah penyanyi Rizky Fabian itu menyebutkan hubungan personalnya dengan Nathalie Holscher tetap baik dan tidak saling bermusuhan. Selama ini kami tetap berhubungan baik dan tidak saling menjelekkan, ujar pelawak bernama asli Nthi Sutisna ini. Saat ini Sule bahkan dikabarkan sedang dekat dengan pedangdut Uci Sucita. Foto kedekatan Sule dan Uci Sucita sampai viral di media sosial. Apalagi Sule dan Uci Sucita sempat terlihat memakai busana pengantin, hingga dikabarkan akan menikah. Namun Sule membantah kabar rencana pernikahannya bersama Uci Sucita. Kami tidak menikah, kata Sule. Sule dan Uci Sucita dekat setelah menggarap single duet berjudul Perjalanan Cinta. Foto-foto sedang mengenakan busana pernikahan itu disebut Sule sebagai bagian adegan saat syuting video klip single duet Perjalanan Cinta. Pakai busana pengantin itu hanya tuntutan adegan dalam video klip saja, ucap Sule. Lagu Perjalanan Cinta itu menjadi jawaban Sule setelah beredarnya kabar pernikahan ketiganya setelah bercerai dari Natalie Holscher. Lagu ini adalah jawaban untuk warganet yang sudah menghujat kami, kata Sule. Lirik lagu Perjalanan Cinta dibuat Rizky Febian, putra sulung Sule dan mendiang Lina Jubaedah. Sule yang pernah menyanyikan solo lagu Perjalanan Cinta bersama pedangdut Nabila Gomez pada 2018 ini kemudian mengarang semen musiknya. Foto kedekatan Sule dan Uci Sucita sampai viral di media sosial. Apalagi Sule dan Uci Sucita sempat terlihat memakai busana pengantin hingga dikabarkan akan menikah. Namun Sule membantah kabar rencana pernikahannya bersama Uci Sucita. Kami tidak menikah, kata Sule bersama Uci Sucita. Sule dan Uci Sucita dekat setelah menggarap single duet berjudul Perjalanan Cinta. Lagu ini adalah jawaban untuk warganet yang sudah menghujat kami, kata Sule. Lirik lagu Perjalanan Cinta dibuat Rizky Febian, putra sulung Sule dan mendiang Lina Jubaedah. Sule yang pernah menyanyikan solo lagu Perjalanan Cinta pada 2018 ini kemudian mengarang semen musik singalnya tersebut. Sebelum dengan Uci Sucita, Sule menyanyikan Perjalanan Cinta bersama pedangdut Nabila Gomez. Sule berharap lagu Perjalanan Cinta yang dinyanyikan bersama Uci Sucita disenangi banyak orang. Terima kasih.